Pura Kayu Sakti Pura Kayu Sakti ditetapkan sebagai salah satu peninggalan purbakala di Bali. Pura yang ada di desa adat Basang Alas, desa Tribwana, kejamatan Abang Karangasem ini, memiliki banyak peninggalan megalitikum. Di antaranya berupa bangunan bebatuan yang terbuat dari batu kali. Seluruh bagiannya disusun tanpa perekat dan belum dimodifikasi atau mendapat pengaruh gaya di masa tertentu. Ini menandakan bahwa Pura tersebut dibangun pada zaman purbakala. Pengempuan Pura Imadi Susilo menjelaskan, konon Pura ini dibangun pasca banjir bandang melanda desa setempat. Peristiwa dasyat itu menghanyutkan benda-benda besar termasuk pohon bunut. Anehnya, pohon itu hanyut dalam posisi masih berdiri lalu terhenti di lokasi Pura Kayu Sakti. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal nama Pura tersebut. Sayangnya, tidak ditemukan lontar atau prasasti yang menguatkan cerita tersebut. Meski demikian, tim arkeolog dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali memperkirakan Pura tersebut dibangun pada abad ke-11. Menurut Susilo, gugusan bebaturan serta tahta batu sangat dikeramatkan masyarakat. Tahta batu berbentuk pelinggih rong lima atau panca maha dewa adalah bangunan pokok dari lima bangunan yang ada. Bangunan ini merupakan setana Betara Iswara, Brahma, Siwa, Wisnu, dan Mahadewa. Sementara tahta batu lainnya berfungsi sebagai setana Ide Betara Bagus Subandar, Ide Betara Hiang Jaya Sakti, dan Ide Betara Anglurah Sakti. Susilo menambahkan, di Pura Kayu Sakti juga terdapat lumpang batu. Lumpang batu yang tertanam di sisi selatan Pura ini dipakai untuk memohon kekuatan fisik dan keberanian. Warga setempat meyakini, air yang muncul dari cekungan lumpang batu dapat membuat peminumnya kuat dan berani. Pura Kayu Sakti Terima kasih.